Intro Kegiatan rapat IPIM yang diselenggarakan di Aula Kantor Desa Binanga pada Kamis 8 Oktober 2020. Ada pun tujuan rapat tersebut membahas tentang penyusunan program kerja untuk satu tahun ke depan. Dan bagaimana meningkatkan kompetensi para IPIM, pegawai syara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial periode 2019 sampai dengan 2024. Dalam kesempatan ini, Dr. Andus Masrun, MPDI, selaku ketua steering komite menjelaskan tuntutan organisasi yang harus diselenggarakan karena menyangkut tentang anggaran dasar rumah tangga. Pertama tujuan rapat kita, IPIM atau IPIM perkejaran manusia ke depan untuk menyusun penyusunan kerja satu tahun ke depan. Kita ini baru menunjukkan kerja bersama di 2019 dan menerus daerahnya. Sementara penyusun cabang ini dari kelas 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 ke depan sudah dilanjutkan di akhir September 2021 ke depan. Sekarang kita lanjutkan dengan rapat kerja pertama di IPIM keupat yang sibuk dari 2019-2024. Tidak ada yang lain satu untuk menyusun program satu tahun ke depan untuk apa namanya bagaimana meningkatkan opetensi dari para imam. Bantuan syara, samping itu meningkatkan kesejahteraan manusia. Karena kalau kita lihat saat ini, pegawai syara, para imam dan para syara itu seperti apa yang nampak. Terlihat ini memang. Sekarang kita berpikir di organisasi ini bagaimana meningkatkan opetensi mereka. Karena pada dasar intinya, pegawai syara ini dan imam ini mesti tugaskan tanggung jawab. Baiknya dia sebagai pemimpin umat, penuntun, pengimping umat ke arah jalan yang benar sesuai syara yang selamat. Kemudian di sisi lain, para imam yang ada di desa-desa atau di kampung umatnya memiliki pekerja rata-rata petani. Mana dia menguruskan keluarganya, rumah tangganya, sisi lain dia punya kewajiban bagaimana dia menguruskan masyarakat, dia memiliki masyarakatnya ke arah jalan yang baik. Sementara di sisi lain, siapanya belum terpenuh. Nah, maka sesarankan kita, terapet kerja ini, teman yang benar-benar, peran para imam dan sebuah syara untuk meningkatkan kompetensinya, sisi lainnya meningkatkan seterah-seterahan. Maka itulah setelah nanti terapet kerja ini, kami punya rekomendasi yang nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah kompetensi. Karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Oke, penamanya pemimpin. Di samping itu, kegiatan ini juga tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada. Dari Kabupaten Sigi, Iram Hendrik, Sultan TV, melaporkan.